Halo mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Para pembalap MotoGP bersiap menghadapi das pramusim di sirkuit modalika akhir Pekadini. Mereka melakukan karantina selama 24 jam hingga Rabu, 9 Februari 2022, lalu memiliki kesempatan beraktivitas di area sirkuit. Sangat menarik nih, langsung jatuh cinta dengan sirkuit modalika, para pembalap tim Aprilia Racing mulai mencuri start dengan menjajah lintasan sirkuit modalika sebelum tes pramusim dimulai. Hal itu terlihat dari aktivitas tiga pembalap Aprilia Racing, yaitu Maverick Finales, Alec Espargaro, dan pembalap penguji Lorenzo Savadori. Di akun Instagram mereka pribadi, masing-masing ketiganya membagikan aktivitas mereka di sirkuit modalika. Namun bukan menggunakan motor, melainkan dengan sepeda hingga jalan kaki. Sebagai mana diketahui sebelum pelaksanaan tes pramusim kedua di sirkuit modalika pada 11-13 Februari 2022, para pembalap memang disediakan waktu senggang untuk menikmati kota Lombok. Alec Espargaro misalnya, yang mendatangi sirkuit modalika untuk bersepeda. Kakak dari Pol Espargaro itu mengelilingi lintasan dengan sepeda yang kerap ia bawa ke banyak negara. Lalu ada Maverick Finales bersama Lorenzo Savadori juga mencoba asfal sirkuit kebanggaan Indonesia dengan jogging santai. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram story milik Savadori at Sava32. Keliling satu putaran bersama Top Gun at Maverick 12 Official, tulis Lorenzo Savadori dilansir dari Instagram pribadinya. Rabu 9 Februari 2022, disebut dalam Instagram story Lorenzo Savadori, Maverick Finales pun turut merepost ke Instagram story sang rekan sebelumnya. Lorenzo Savadori juga menjajau terlebih dahulu sirkuit modalika dengan berlari juga. Sekedar informasi, Maverick Finales terus melanjutkan perkembangan motor barunya, RSGP22. Pembalap berusia 27 tahun itu akan meningkatkan performanya, usai menempati posisi lima besar di tes pramusim sirkuit sepang Malaysia. Begitu juga dengan Alec Espargaro. Setelah menjadi yang tercepat di hari pertama tes sepang, Espargaro bertekad mendapatkan hasil lebih baik di sirkuit Pordelika. Sementara itu, para pembalap dijadwalkan melakoni track walk pada Kamis 10 Februari 2022. Sebagai informasi, hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Mandalika Grand Peak Association Priandi Satria. Hari Kamis, kami dan para pembalap akan melakukan track walk, sebut Priandi dikutip Tribun News. Selain itu, kru dan mekanik tim pembalap akan melakukan setting motor sekaligus pengecekan. Gunanya jelas, pada hari Jumat hingga Minggu, para pembalap tinggal melakukan tes saja, tambahnya. Lalu apa tujuan dan fungsi track walk itu sendiri bagi para pembalap? Perlu diketahui deh, track walk merupakan agenda umum yang akan dilakoni para rider sebelum balapan sesungguhnya. Terlebih, sirkuit Mandalika merupakan lintasan balap baru dan para pembalap perlu untuk beradaptasi. Dari sesi ini, pembalap dan tim mengumpulkan data untuk mengenali kemulusan maupun lekukan track Mandalika, serta mengecek langsung aspek-aspek penting yang dibutuhkan pada balapan nanti. Track walk merupakan aspek penting yang sangat berfungsi. Bagi pembalap maupun timnya, untuk menyesuaikan dan menyiapkan cara braking, cornering, racing line, ataupun sisi-sisi tricky lintasan, kedaraan, maupun strategi pembalap. Sebagian tak sabar saja ya, melihat para pembalap mengaspal di sirkuit Mandalika. Bagaimana dengan kalian? Pastinya sudah tak sabar juga bukan? Sekedar informasi, sekian informasi yang dapat Last Lab rangkum untuk Anda. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!